Intro Satu narkoba Polres Tanjung Balai Karimun berhasil menciduk pengedar narkoba di kawasan hukum Polres Karimun. Dari tangan para tersangka, polisi menyita bareng bukti puluhan paket sabu siap edar, serta alat disab sabu. Seorang tersangka berinisial SR dan IW berhasil diamankan oleh anggota Satres narkoba. Di perumahan Wonosari Asri, RT 01 RW 02 No. 13, Kelurahan Seipasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Terdiri dari dua orang perempuan dan delapan orang laki-laki. Ada pun tempat TKP-nya berbeda-beda. Yang pertama ada di wilayah Kelukuma, Tebing. Yang kedua ada di wilayah Payamangis, Meral. Yang ketiga ada di wilayah Wonosari, Meral. Kita kenakan pasal 114 ayat 1, subsidir 112 ayat 1, Junto, pasal 132 ayat 1, Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman 4 tahun sampai dengan 20 tahun penjara. Para tersangka termasuk dua orang wanita akan dikenakan pasal 114 ayat 1, subsidir 112 ayat 1, Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara hingga 12 tahun atau pidana sebesar 800 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepelawan Riau.